Oke guys disini saya coba tes di Yuzu NCE 192 tes Dragon Bazi Kakarot dan ini lancar cuy bisa di 30an fps ya nanti saya akan coba juga record layar apakah dia lancar atau tidak cuy oke langsung aja disini kita coba ke pertarungan antara Goku dan Piccolo ya langsung disini saya lah apa ya saya rekam layar nih nah ini sudah saya rekam layar cuy Oke kita bertarung di sini guys Hai kaya langsung kita bertarung di sini battle Oke nah ini untuk kontrolnya seperti ini uh mantep ya lihat kita coba gunakan suara ini aja ya langsung dari HP ini aja suaranya lihat ini lancar meho meho oke mantap wooo Wow awas menginar Tahan Oke tahan Oke tahan Nanti saya perlihatkan settingan ya guys ya Oke Kamehameha Mental Oh dia gunakan kekuatan maksimum Oke Nanti Terus Kenapa Wah kuat bener sumpah ini Nah dia lemah cuy Langsung kita coba Kamehameha disini ya Kamehameha Oke Disini energinya sih Sayangnya disini belum bisa Berubah di super saya Karena ini masih awal-awal nih Kalau bisa berubah di super saya ini keren banget sih Hmm Uh Nampain dia Oke guys Ini agak sedikit berat ya Emang agak berat sih sambil rekam layar sih Kalau gak rekam layar sih ini lancar-lancar aja cuy Wah Wah kamehameha juga di Di ini cuy Untung aja Oke Kita coba hidari Oh my god Tahan Kamehameha Oke guys Akhirnya kita menang ya Oke ini di Yuzu emulator Versi 192 Dragon Bazi Kakarot Lancar cuy Oke ya Nanti saya coba Perlihatkan nih Setelah ini settingannya Wih Habis kamehameha Wih Mantap Oke ya Di sini kita stop dulu rekam layarnya Sip Sudah kesimpan Kita coba lihat teman-teman Untuk settingannya ya Ini kita keluar dulu aja Kita exit Nah Untuk settingannya Saya perlihatkan disini Kita coba ya teman-teman Untuk di bagian setting Nah disini Saya coba Enggak diaktifin ya Memang seperti ini Kemudian kita coba Untuk di grafik Saya coba resolusinya Di 0,75 Kalau dirasa teman-teman Nanti agak masih berat Itu bisa di 0,5 kali aja Saya pakai yang 0,75 kali Untuk settingan ininya Masih aman Di fold seperti ini Yang pasti shader Ini case nya diaktifkan Ini diaktifkan Dan yang paling penting Di sini untuk debug ya Kita gunakan NCE Ininya kita gunakan auto Dan jangan sampai ini diganti Pakai non ya Harus pakai pulkan cuy Biar ya lancar Kalau enggak pakai pulkan Dia force close Kemudian untuk di bagian GPU driver Saya gunakan Aggressive play Mantap ya Oke itu teman-teman Untuk coba tes Di Yuzu 192 Ternyata Bagus ini Lancar cuy Mantap nih Pokoknya recommended lah Nah oke teman-teman Itu ya Tadi kita sudah coba tes Dragon Buzzy Kakarot Di versi ini 192 Dan lancar banget Next video Kita akan coba tes Di MotoGP 23 Seperti itu ya Semoga nanti Lancar ya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap nih Keren Mantap Seru Selamat menikmati Selamat menikmati